Halo adik-adik Sempua Sip Nah tau kan kalau di Sempua itu ada 5 level Ada Junior, Foundation, Intermediate, Advanced, dan Graduate Dan di masing-masing level ini ada cerita tentang petualangan sempadan sempi yang sangat seru Nah untuk kalian yang sangat ingin mengetahui bagaimana cerita petualangan sempadan sempi Kalian wajib untuk kelas di Sempua Sip Karena ceritanya ini bersambung dari Junior sampai Graduate Jadi Miss tunggu kalian untuk gabung belajar di Sempua Karena semua yang paling sip hanya Sempua Sip Di video kali ini Miss akan menceritakan petualangan sempadan sempi di level Junior Jadi tonton video ini sampai habis ya Halo semuanya, tau gak sih kalau adik-adik belajar di Sempua Sip akan mendapatkan buku-buku ini Mulai dari Junior, Foundation, Intermediate, Advanced, sampai Graduate loh Oh iya Miss juga mau kenalin nih Kalau di Sempua ada maskot utamanya loh Ada Sempah dan Sempi Mereka akan menemani perjalanan belajar kalian sampai Graduate Dari buku Junior sampai Graduate Akan diceritakan petualangan sempa dan sempi secara bersambung Nah sekarang Miss mau ceritain dulu Cerita petualangan sempa dan sempi dari Junior 2 Kita lihat ya Di Junior 2 diceritakan bahwa Sempa, Sempi dan dua temannya sedang berpetualangan ke hutan Dua temannya disini adalah Pupi Topi dan Doni Disini mereka ke hutan Kemudian di hutan mereka mencari kayu bakar untuk persiapan masak dan membuat api unggun Supaya waktu malam mereka tidak kedinginan Di foto ini kelihatan ya kalau mereka itu sangat bahagia karena akan melakukan camping Nah mau tahu seperti apa keseruan mereka Yuk ikutin Miss bercerita di buku Junior 2B Selanjutnya di buku Junior 2B kita bisa lihat gambar Sempa dan Sempi disini seperti berteriak ya Nah kenapa mereka berteriak coba kita baca ya Dan disini ternyata Sempa dan Sempi itu terperangkap dalam mesin waktu Wah mesin waktu apaan ya itu Dan ternyata mesin waktunya itu berupa remote control yang mereka temukan dari pesawat yang jatuh Mereka menemukan remote control itu ketika mereka akan melakukan camping di sebuah hutan Nah kalian penasaran gak bagaimana cara mereka supaya terbebas dari mesin waktu itu Sehingga Sempa dan Sempi bisa kembali bertemu dengan teman-temannya dan bisa kembali ke rumahnya masing-masing Nah buat kalian yang penasaran bagaimana cerita selanjutnya Yuk ikutin terus perjalanan Sempa dan Sempi dengan tetap belajar di Junior 2 Sampai selesai dan nanti bisa akan menceritakan kelanjutan ceritanya di Foundation 1 Ikutin terus ya petualangan Sempa dan Sempi Itulah tadi cerita petualangan Sempa dan Sempi di level Junior 2 Menarik kan tentang ceritanya? Untuk mendapatkan video menarik lainnya Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Deepa Learning Center Supaya kalian tidak ketinggalan di video-video menarik lainnya Dan selamat menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya